Intro Oke, masih dengan Profesor Kakus, abri jasa, tapi genius Ya, di tahun 2023 kemarin, penghargaan Nobel Fisika jatuh pada tiga orang ilmuwan, yakni Pierre Agustini dari Ohio State University, Ferenc Krauss dari Max Planck Institute, dan Anne L. Willier dari Lund University. Ketiganya, digancar Nobel Fisika karena mereka merupakan kontributor utama. Ditemukannya, metode eksperimental yang dapat menghasilkan pulsa cahaya ato second. Atau ato detik, untuk dimanfaatkan dalam mempelajari dinamika perilaku dan keadaan elektron dalam sebuah materi. Lantas, apa itu pulsa ato detik? Mengapa sangat penting hingga para penemunya digancar dengan penghargaan bergensi di bidang sains, yakni penghargaan Alfred Nobel. Taukah Anda, pada dasarnya penelitian eksperimen pulsa ato detik yang dilakukan oleh tiga pemenang Nobel di atas, merupakan metode yang nantinya digunakan untuk mempelajari fenomena super mikroskopik, agar nantinya dapat dimanfaatkan sebagai alat atau sarana untuk dapat meneropung dan mengamati perilaku obyek-obyek supersangat mikro yang tidak bisa diamati oleh alat-alat atau teknologi umum, seperti mikroskop lensa fotonik, bahkan mikroskop elektron. Khususnya, untuk mengamati kondisi pergerakan partikel elektron yang bergerak supersangat cepat dalam prosesnya mengelilingi inti atom. Seperti yang kita tahu, seluruh obyek di alam semesta pasti menunjukkan pergerakan dalam sistemnya secara berperiode, seperti tata surya kita yang diketahui memerlukan waktu 230 juta tahun untuk menyelesaikan orbit mengelilingi galaksi bimah sakti, lalu bumi yang memerlukan waktu 365 hari untuk mengelilingi matahari, bulan yang memerlukan waktu 27 hari, untuk mengorbit mengelilingi bumi. Protein kinesin diketahui bergerak dari satu filamen ke filamen lainnya dalam tubuh kita setiap 3 detik. Dari beberapa faktor di atas, kita bisa melihat bahwa setiap obyek memiliki skala periode yang berbeda-beda tergantung ukuran obyek tersebut. Bahkan, pada obyek-obyek mikroskopik, skala pergerakannya bahkan sangat sulit untuk berprediksi, bahkan super sangat cepat, dengan periode waktu di bawah skala ukuran mikro, bahkan nanodetik. Sepertinya, perilaku pergerakan partikel elektron yang mengorbit di inti atom. Elektron diketahui mengorbit super sangat cepat, hampir mendekati kecepatan cahaya. Di atas obyek yang super sangat mikro, yakni nukleus atau inti atom. Karena skala pergerakan super cepat dalam radius per mikro inilah yang membuat kita sangat sulit untuk mendeteksi dan mengamati pergerakan elektron. Karena pergerakan elektron tidak berada pada skala mikrodetik, nanodetik, pikodetik, atau bahkan femtodetik, tapi berada di bawahnya, yakni atom detik. Satu atom detik setara dengan 10 pangkat minus 18 detik, atau 0,000017 kali hingga 1 detik. Diketahui ukuran atom detik dalam 1 detik setara jumlah detik pada usia alam semesta kita. Karena pergerakan elektron ada di kisaran 1 per 1 juta miliar detik, atau satu atom detik. Hal itulah, mengapa para ilmuwan sangat sulit untuk mengukur pergerakan obyek elektron dengan akurat untuk dapat dipelajari sifat dan perilakunya. Tapi kini, dengan ditemukannya pulsa atau gelombang cahaya atau detik, jalan baru untuk mengungkap perilaku orbital elektron sangat terbuka. Lantas, mengapa ya? Pulsa atau detik menjadi kunci untuk melihat perilaku elektron secara akurat. Sebenarnya, dalam konten sebelumnya Prof. Kadus pernah mengulas tentang prinsip mikroskop elektron. Bagaimana mikroskop elektron memanfaatkan panjang gelombang cahaya super pendek untuk mengamati obyek super mikro. Bagi yang sudah melihatnya, mungkin sudah paham bagaimana cara kerjanya. Tapi untuk lebih jelasnya, Prof. Kadus akan uraikan dengan singkat. Ya, seperti yang kita tahu, umat manusia umumnya melakukan pengamatan atau melihat baik menggunakan indera penglihatan secara langsung atau dibantu dengan teknologi optik canggih seperti teleskop atau mikroskop yang digunakan untuk memperjelas suatu obyek. Pastinya, mereka memerlukan perantara atau gelombang spektrum cahaya untuk digunakan sebagai sarana penglihatan bisa menggunakan gelombang foton atau gelombang elektron. Pada dasarnya, saat kita melakukan pengamatan pada sebuah obyek, gelombang-gelombang cahaya akan merefleksikan benda ke indera kita yang kemudian akan diproses dalam otak. Pada obyek-obyek normal, kita bisa melihat hanya dengan menggunakan panjang gelombang foton cahaya. Panjang gelombang foton umumnya berukuran mikrometer ke atas atau 1 per 1 juta meter ke atas. Jika Anda melihat bakteri dengan ukuran mikrometer, mungkin Anda masih bisa melihatnya dengan menggunakan mikroskop lensa sederhana. Karena panjang gelombang cahaya tampak foton yang digunakan masih bisa untuk memproyeksikan bakteri tersebut. Tapi, untuk obyek-obyek dengan ukuran di bawah nanometer, pikometer, atau femtometer, kalian tidak akan bisa dapat melihatnya hanya dengan panjang gelombang foton biasa. Karena itu, ada alat yang lebih canggih yaitu mikroskop elektron yang menggunakan panjang gelombang elektron yang jauh lebih pendek daripada panjang gelombang cahaya tampak foton. Intinya, semakin pendek pulsa atau panjang gelombang cahaya, maka akan semakin detail obyek yang dapat kalian amati. Karena panjang gelombang elektron ada di kisaran piko atau nanometer. Maka, pulsa elektron dapat memproyeksikan obyek dengan ukuran-ukuran piko atau nanometer, seperti atom atau virus-virus. Tapi, untuk melihat perilaku pergerakan elektron yang sangat cepat, yang ada di skala atau second, kalian mustahil menggunakan perangkat sederhana. Maka, kalian wajib menciptakan pulsa atau gelombang cahaya dengan panjang gelombang ukuran atau atau 1 per 1 juta miliar meter. Hal inilah yang akhirnya berhasil diwujudkan oleh tiga ilmuwan peraih Nobel tersebut. Membuat laser pulsa cahaya dengan panjang gelombang dengan ukuran atau detik atau sekitar 10 bakat minus 18 detik. yakni, 1 per 1 juta miliar detik. Diketahui, umumnya, untuk menciptakan laser dengan panjang gelombang seperti itu sangatlah rumit. Para ilmuwan, diketahui menggunakan laser elektron bebas Sinar X Super Soft, yakni, menggunakan pergas elektron untuk menciptakan Sinar X atau second, dengan metode siklus tunggal, yakni menggunakan arus listrik kuat untuk merobet atom elektron, di mana medan listrik kuat nantinya akan mengambil bergas pendek dari dalam atom elektron yang dilobet tersebut. Tapi, untuk pengaplikasian faktualnya tentunya jauh lebih rumit. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang capang fisikal baru, yakni Ato Second. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng di channel Profesor Kardus. Profesor Kardus dari Mechstern Institute of Quantum Optics, Jerman mengabarkan. Terima kasih telah menonton!